Anak ini memiliki kekuatan yang siapapun ia gambar akan mati Suatu hari anak ini menggambar batang pohon yang berdarah yang sesuai yang ada di benaknya Terlihat wanita sedang mengemudi dan dihinggapi lalat di telinganya Kemudian mata wanita itu menjadi merah, akhirnya ia menabrak batang pohon yang ada di depannya Nama anak ini adalah Eric Dia memiliki kemampuan ini dimulai dengan pindah ke rumah baru Saat anak ini sedang asik mandi, tiba-tiba saja Eric mendengar suara yang aneh Ayahnya yang bernama Daniel juga menyadari adanya anomali saat bekerja Ia melihat banyak lalat keluar dari celah di papan Lalu menyemprotkan racun cerangga Di malam hari saat Eric sedang tidur, lagi-lagi ia mendengarkan suara aneh dari handphone Kemudian tiba-tiba saja ia melihat kaki hitam aneh di balik tirai Eric pun lari ketakutan Orang tuanya pun mendengar suara jeritan Eric dan bergegas Tapi mereka pikir itu hanya mimpi buruk Malam berikutnya tiba-tiba saja Daniel mendengar suara aneh di kolam renang Ia pun bergegas turun memeriksa dan menemukan pintunya yang terbuka Setelah melihat pakaian anaknya, Daniel menyadari ada yang tidak beres Sesampainya di kolam, ia melihat Eric yang sudah tenggelam Saat pasangan itu memeluk tubuh putranya Tiba-tiba ada bayangan hitam muncul dari jendela Setelah menguburkan putranya, istrinya pun meninggalkan tempat itu Malam harinya, Daniel yang tidak bisa tidur Berulang kali menonton video kenangan bersama anaknya Ia sangat terpukul Kemudian Daniel mengirim pesan kepada istrinya Agar tidak terlalu bersedih Esoknya istrinya pun menelpon dan bertanya Mengapa ia mengirim pesan yang aneh? Kemudian Daniel pun mendengarkan suara semalam berulang-ulang Terdengar jelas itu bukan suaranya Daniel pun terkejut Putranya sudah meninggal sebelum mengirimkan pesan kepada istrinya semalam Lalu suara siapa yang meminta tolong? Esoknya Daniel membawa masuk Darman seorang paranormal ke rumahnya Lalu mereka memasang alat infel merah Darman pun lalu mengambil alat dan mulai mencari Sedangkan Ruh dengan tugas mengawasi komputer Dan tiba-tiba saja ia melihat seseorang duduk di belakang jendela Lalu segera memberitahu Darman Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya Ia pun langsung menyadari kalau yang di kamera itu bukan orang Dan suatu hari wanita ini mendapat mayat kucing di pohon Darman pun lalu memberitahu Daniel Beginilah cara penyihir memperingatkan para penjajah di abad pertengahan Vila itu sudah berusia 300 tahun yang lalu Roh para penyihir dulu masih ada di sini Dan yang membunuh Eric adalah peringatan mereka Darman pun memulai lagi penelitian di kamar Eric Dengan alatnya Tiba-tiba saja ia mendengar suara bising Di saat yang sama Ruh juga mengirim peringatan Darman pun segera menaikkan volume dan mendengarkan Ia pun tidak sanggup mendengarkan suara itu Dan ia segera menceritakan hal itu kepada Daniel Mereka melihat ada garis merah di info merah Darman yakin itu adalah jiwa penyihir Jadi ia berpikir akan mencobanya lagi besok Malam harinya tiba-tiba Darman mendengarkan suara yang familiar Lalu ia melihat ada bayangan hitam yang melintas Darman pun mendatangi suara itu Dan ia melihat istrinya yang sudah lama meninggal Darman pun mulai tersihir Bahkan istrinya ingin memotong lengannya Darman pun tidak melakukan perlawanan Dan ternyata itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai istrinya Untung saja Ruh muncul tepat waktu Dan Darman pun langsung sadar dari ilusi itu Sementara itu Sarah menerima telepon asing Dan ia mendengar suara putranya Sarah tahu bahwa putranya telah meninggal Tapi panggilan itu terlalu nyata baginya Dia segera melaju kembali ke villa itu Benar saja begitu memasuki ruangan Ia pun melihat putranya Saat Sarah ingin menyentuh putranya Tiba-tiba putranya masuk ke bawah ranjang Tapi tiba-tiba ia melihat kaki hitam aneh Saat melihat ke atas tidak ada siapapun Dia pun kembali membungkuk Dan tiba-tiba saja kaki hitam itu naik ke atas ranjang Dengan melihat kejadian itu Sarah pun mulai ketakutan Kaki anaknya pun tiba-tiba turun di depannya Ia pun kaget dan menjauh dari ranjang Di saat itu juga tiba-tiba ia menyentuh kaki yang aneh itu Sarah pun hanya bisa membeku di tempatnya Dan tiba-tiba saja jendela pun pecah Daniel pun terkejut saat melihat istrinya Ia pun segera berusaha untuk meraihnya Tapi sayangnya istrinya sudah tidak bernyawa lagi Daniel pun melihat seekor lalat yang keluar dari lubang telinga istrinya Darman pun mengingatkannya Jika ini adalah tempat eksekusi 300 tahun yang lalu Daniel pun mengingat sesuatu Ia pun segera pergi membuka celah yang dipenuhi lalat itu Benar saja mereka menemukan ruang bawah tanah yang sudah lama ditinggalkan Ada juga mayat yang sudah kering di dalam kurungan Dan dia adalah penyihir yang diesekusi 300 tahun yang lalu Mayat penyihir itu harus dibakar untuk mematahkan kutukan Darman pun berpesan kepada Ruh Jika mereka tidak kembali dari tempat itu dalam 10 menit Mereka akan mati di tempat itu Roh jahat itu pun sudah bergerak Daniel pun menuangkan bensin kepada dirinya Kemudian roh jahat itu manipulasi Ruh untuk menusuk ayahnya Saat itu Darman sadar ia pun menyadari anaknya dengan ganas Darman pun mulai menembak Akhirnya roh penyihir itu pun terbakar Saat roh penyihir itu dilalap api Daniel dan Ruh pun mulai siuman Tapi itu belum berakhir Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai Saat Daniel datang ke kamar anaknya Ia pun melihat gambar-gambar yang ditinggalkan anaknya di dinding Setiap lukisan sesuai dengan adegan kematian Dan tiba-tiba saja ia pun melihat lukisan terakhir Dan ia pun kemudian menyadari Jika dia adalah orang pertama yang dimanipulasi Dan ia telah dirasuki oleh roh jahat Dan ia melempar putranya ke kolom dengan tangannya sendiri Daniel yang tidak bisa menerimanya Ia pun mengakhiri hidupnya sendiri Suara senapan pun terdengar oleh Ruh Adegan kematiannya pun sesuai dengan lukisan terakhir Baiklah sampai disini saja Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya guys Dan jangan lupa menonton video terbaru aku ya Terima kasih telah menonton video terbaru aku ya